Intro Guys kembali lagi Nah ini kita mau membahas Pembahasan baru di perusahaan versial ini Thank you for watching Langsung saja 1, 2, 3, 4 Thank you for watching Ada PDF exact guys Apa itu PDF exact ya Kemarin udah memang jelaskan di video sebelumnya Apa itu PDF exact Yaitu apabila Dia berbentuk Jika dia berbentuk ini Kemudian ini diturunkan terhadap Y Sama dengan ini diturunkan terhadap X Maka dia dikatakan exact Nah dengan kata lain Itu sama saja dalam mengatakan bahwa Jika ada GXY Sehingga di GXY ini Sama dengan MXY DX Sama dengan MXY DY Itu exact ya Ini mengikuti rumus dari persamaan diferensial total yang ada di Kalkulus lanjut Atau secara equivalent Ya Ini definisi yang tidak operasional Dan ini yang definisi yang teknis Yang bersifat operasional ya Tapi sama saja Artinya Ini nih gak bisa diapa-apa nih ya Ini nih gak bisa dihitung-hitung Ini maksudnya Tidak bisa dihitung Gapakan Gak tahu kita Nah kalau ini bisa dihitung Dalam cara menghitung ininya Dan gitu-gitu-gitu Ya Gitu Oke Tapi kita akan menggunakan Kedua prinsip ini 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 ya Ingat ini Diversial total di Rumus Diversial total Di Ini Di Kalkulus multivariable Nah ini kan Rumusnya kan Nah Oke Mengingat keidah bahwa Di kuadrat G Diturunkan terhadap X Sama dengan Eh di kuadrat Gino Turunan kedua G terhadap DX DY Sama dengan turunan kedua G terhadap DY DX Maka haruslah M Ini Sama dengan ini Karena ini kan DG per DX Ini sama dengan MX DG per DY Sama dengan MY E M Y N X ya N X Y ini Oke Jadi seperti itu Ya Tadi kan Maksudnya Jika ada ini Sehingga dia Seperti ini Nah Karena dia Seperti ini Maka Karena Di sisi lain DG X Y itu Berdasarkan Rumus Persamaan Diversial total Adalah seperti ini Mau tidak Mau tidak Ini adalah MX Y dan ini Adalah NY Sama Ya Nah Kalau diturunkan Sekali lagi Ini terhadap Y Kalau diturunkan Terhadap Y lagi Kalau diturunkan Terhadap Y lagi Maka dia Berdasarkan Rumus di Kalkulus juga Guys Bahwa Turunan keduanya Terhadap X dan Y Ini sama dengan Turunan keduanya Terhadap X Artinya Karena Di G per DX tadi Do G per DX tadi Adalah M Maka Kalau diturunkan Terhadap Y lagi Ini sama Dengan NY Nah Kalau diturunkan Yang NX tadi Ini adalah Terhadap Y Lalu diturunkan Terhadap X lagi Maka Dia sama Dengan NX Nah Seperti itu Guys Oke Oke Nah Selanjutnya Solusi dari PDX Adalah Tidak lain Adalah DX itu Sendiri Artinya Tugas kita Disini Adalah Mencari DX ini Berapa Nilainya Gitu Ya Nah Nanti Kalau sudah Dapat DX Itulah Yang Dikita Climb Sebagai Bukan Climb Kita Ya Itulah Solusinya Sama Dengan Qi Nah Itu Oke Kita langsung Contoh Selesaikan PD XY Aksen Plus Y Plus 4 Sama Dengan 0 Nah Yang pertama Dulu Yang ini Kita ubah Dalam Bentuk MDX Atau NDY Atau MXY DX NXY DY Sama Dengan 0 Nah Jadi Ini Kita ubah Menjadi Ini Ya Dengan Cara Y Aksen Tadi Ini Diganti Dengan DY Per DX Sehingga Kita dapatkan Ini Sekarang Kita cek Kita cek Ini M Ya Eh Bukan Ini M Yang ini M Kalau Kita turunkan M DM Per DY Maka Ini Diturunkan Terhadap Y Sama Dengan 1 Ini Diturunkan Terhadap X Sama Dengan 1 Nah 1 Dan 1 Jadi Dia X Maka Setelah Kita Verifikasi Bahwa Dia X Maka Langkah Ketiga Adalah Dengan Memisalkan M Ini Dengan DG Per DX G Nggak Tahu Pokoknya Tulis DG Per DX Seperti Ini DG Per DX M M Berapa M Y Plus 4 Jadi Kita Tulis M Y Plus 4 Lalu Kita Integralkan Terhadap X Jadi Kita Integralkan Nah Yang Ini Kita Tulis G X Yang Ini Kita Hitung Tapi Ini Terhadap X Jangan Lupa Disini Y Tapi Disini Terhadap X Jadinya Y Dianggap Konstan Nah Jadinya Hasilnya Adalah Ini Y X Plus 4 X Nah Disini Jangan Lupa Disini Ditambahkan C Tapi Karena Dia Masih Ada Variable Y Maka Disini Kita Tulis C Y Tulis C Y C Y Ini Berapa Kita Ingin Hitung Nanti Tenang Bos Tenang Kita Ingin Hitung Nanti Kita Langsung Saja Sekarang Kita Cari Nilai X Dengan Menurunkan G X Tadi Ya G X Y Sama Dan Ini Kita Dapat Tapi Kita Ini Sudah Bentuknya Hampir Setengah Jalan Kita Tinggal Cari C X Y Berapa Caranya Adalah Kita Turunkan Lagi Terhadap Y Jadi Yang Ini Kita Turunkan Terhadap Y Y X Diturunkan Terhadap Y Sama Dengan X 4 X Diturunkan Terhadap Y Sama Dengan 0 C Y Diturunkan Terhadap Y Sama C Aksen Y Di G Per G Seperti Yang Kita Jelaskan Di Awal Bahwa Ini Sama Dengan N X Y Jadi Kita Samakan Disini Dengan N Yang Tidak Lain Adalah X Disini Nah Artinya X Plus C Y Sama Dengan X Berarti C Aksen Y Adalah 0 Nah C Aksen Y Sama Dengan 0 Diintegrakan Lagi Sama Dengan C Y Sama Dengan C Nah Setelah Kita Dapatkan C Y Sama Dengan C Saja Maka Kita Substitusi Y X Y Substitusikan Yang Ini Kesini Menjadi G X Y Y X Plus 4 X Sama Dengan Eh Ditambah C Nah Itulah Yang Dinamakan Solusinya Nah Begitu Caranya Menyelesaikan PDX Oh Ada Oke Disini Ada Latihan Kita Coba Guys Latihan Ini Sekarang Ini M Yang Ini N Jadi M Per DY Berarti Sama Dengan Cos Y D N Per DX Sama Dengan Cos Y Juga Jadi Dia Exak Nah Sekarang Misalkan Kita Tinjau M Yang Ini Jadi DG Per DX Sama Dengan X Plus Sin Y Nah Sekarang Kita Integralkan Menjadi GXY Sama Dengan Integral Terhadap X Ya Ini Terhadap X Terhadap X Berarti Ini Setengah X Kuadrat Plus Setengah X Kuadrat Plus Bukan Plus Minus Ya Bukan Ya Plus Memang Plus Karena Ini Sin Y Berarti X Sin Y Plus Ci Y Nah Seperti Itu Nah Sekarang Kita Turunkan Lagi Do Do G Ini Apa Membacanya Ini Bung Dari G Apa G Apa G Dari 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 X Kalau Dari Dagi 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 X Ini Sama Dengan Kita Turunkan Eh Bukan Terhadap X Terhadap Y Nah Dagi Yang Gak ada Y Ini ifice X Cos Y Sama dengan N Nah Sama dengan N Sama dengan X Cos Y Dikurang 2 Y Oh Ini dia nih Jadinya C Y Eh bentar nih ada yang salah nih Ini nya lupa nih kita hitung Jadi ini sama dengan Ditambah C Aksen Sama dengan N Sama dengan X Cos Y Dikurang 2 Y Perhatikan ini guys Ada C Aksen Y nya Ini berarti harus sama dengan ini Jadinya C Aksen Y Sama dengan negatif 2 Y Berarti C Y Sama dengan Negatif Y kuadrat plus C Oke Kayaknya gitu ya Nah sekarang kita masukkan ke Y nya Sekarang ya kita masukkan ke Persamaan Akhirnya G X Y Sama dengan Setengah X kuadrat Plus X Sin Y Dikurang Y kuadrat Plus C Nah Cira-cira seperti ini guys Solusinya ya Oke Mungkin itu saja dari mamang Ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Nanti insya Allah kita latihan di Perkudahan Thank you for watching Sh 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 Sh